Pemirsa Beya Cukai Bandung Jawa Barat Terhitung sudah 6 kali Beya Cukai Bandung menggagalkan aksi penyelundupan narkoba ke wilayah Bandung Menurut Kepala Seksi Penyelundupan dan Layanan Informasi Beya Cukai, Eri Prihantari Selama periode Januari hingga bulan Juni 2020 Beya Cukai Bandung menggagalkan 6 kali upaya penyelundupan narkoba melalui barang kiriman Upaya penyelundupan tersebut dilakukan dengan modus memberitahukan jenis barang impor Secara tidak benar dan disembunyikan di dalam paket barang kiriman Ada pun barang haram narkoba yang berhasil disita selama 6 kali penggagalan Meliputi 1.962 gram metampetamin atau sabu 514 gram EMB Fubinaka 150 gram 5F EMB Pinaka Dan 22 gram 5F MDMB Pika Narkoba tersebut biasa digunakan sebagai bahan pencampur pada pembuatan tembakau gorilla Selanjutnya terhadap barang bukti dan tersangka dilakukan penelitian lebih mendalam Kantor Beya Cukai Bandung terus bekerja keras dalam menjalankan fungsi sebagai komuniti protektor Dengan tetap mengedepankan sinergi bersama tim interdiksi Kantor wilayah Beya Cukai Jawa Barat Polda Jabar Polda Metro Jaya Pores Tabes Bandung Pores Karawang Dan PT POS Indonesia Semester ini ada sampai 6 kali 6 kali penggagalan penyelundupan Itu ada yang barangnya disembunyikan di barang kiriman Jadi ada barang bola-bola karet itu Di dalamnya ternyata ada bahan narkoba ini Kemudian ada yang disamarkan, diberitahukan sebagai bumbu-bumbu Atau barang lain Jadi tidak Tidak diberitahukan secara benar Dalam penggagalan upaya penyelundupan dan peredaran narkotika tersebut Petugas berhasil menyelamatkan kurang lebih 19.000 jiwa generasi muda Dari bahaya narkoba bernilai 2 miliar rupiah Iwana Kurniawan, Bandung TV